Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengapresiasi sekaligus merespon video aksi Bupati Pegunungan Arfag Yosia Saroy yang viral di media sosial baru-baru ini. Waterpau sependapat dengan isi pernyataan Bupati Pegav Yosia Saroy yang meminta semua pihak mengikuti prosedur. Jika saya dikirim, saya berjiralkan juga. Ini serius. Karena beliau sudah menyatakan seperti itu, beliau akan meminta agar tunggu peraturan daerah provinsi, perdasi yang sedang dibuat oleh kita di provinsi. Merespon pesan tersirat itu Waterpau mengatakan draft peraturan daerah khusus, perdasus, menyangkut pertambangan rakyat sedang digodok oleh pemerintah provinsi melalui Birohukum. Terima kasih, ya. Bisa juga, Ibu Kepala, Biroh, Biroh, bagi tunggu, berkaitan anak-anak, maaf, dan anak-anak itu. Dari antara yang bisa menjawab, menjawab itu. Artinya bahwa kita berharap pertambangan ini tidak digarap oleh semua orang yang mau-maunya, tetapi lewat aturannya, memang kita buat pendidikan rupa agar ini memperkenalkan sebuah dampak positif bagi masyarakat, pemilik lahan, pemilik area, pemilik layak, tetapi juga dapat bagi pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten, dan pemerintah. Pak Terpau mengakui ketegasan Bupati Pegawf melalui video viralnya menjadi catatan tegas bagi semua orang yang selama ini berlindung di balik masyarakat lokal untuk mengeruh kekayaan emas Pegawf secara ilegal. Kalau Bupati 20 sita saja alat berarti, tidak hanya angkat senjata itu. Ini operasi. Iya, ini operasi-operasi. Begitu. Sampai kita tertipkan yang baik. Oh enggak hancur nanti. Ada banyak daerah yang hanya pengalaman seperti itu ya. Dilepas begitu dengan alatan ini sumber daya bagi masyarakat, ternyata dihancurkan. Dari Manukwari, Tesan Hengki Kadiwaru melaporkan untuk Top B News. Terima kasih.